Intro Terima kasih Saya sangat terharu Mendapat satu penghargaan yang luar biasa hari ini Mungkin ini akan menjadikan Fenomena baru di dalam kehidupan saya Untuk itu saya ucapkan Selamat siang Selamat siang Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin Sore hari ini Saya akan memberikan Satu sharing kepada anda sekalian Kenapa Saya harus berada di NASA Kenapa Saya bisa mencapai jenjang karir menjadi seorang pelmanager Dan apa harapan saya di NASA besok Mungkin pada waktu anda masuk di NASA Anda tidak pernah berpikir Apa yang anda harapkan di NASA Banyak alasan Banyak alasan Orang bergabung di NASA Tetapi saya sangat bersyukur sekali Terutama saya menjadikan puji syukur yang sangat luar biasa Kehadirat Tuhan yang Maha Esa Karena saya masih diberi kesempatan Karena saya masih diberi kesempatan Untuk mengenal satu bisnis yang bernama NASA Karena kita tahu PT Natural Nusantara Masyarakat yang sangat luar biasa Produk pertanian Produk pertanian Produk kesehatan Di mana semua ini adalah karya anak bangsa Kita harus bersyukur Kita berterima kasih dengan adanya PT Natural Nusantara Untuk itu saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh stok dan manajemen PT Natural Nusantara Kepada formulator PT Natural Nusantara Yang sudah sangat luar biasa Membantu Bekerja sama Menciptakan impian saya Kita perlu tahu Bahwa anda Banyak sekali di hari-hari kemarin Mendengar Bahwa negara kita ini Betul-betul terburuk Saya teringat akan kata-kata bijak Seorang pemimpin negara Di mana beliau mengatakan Jangan anda pernah bertanya Apa yang sudah negara berikan untuk anda Tapi anda bertanya di dalam diri sendiri Apa yang sudah anda berikan untuk negara ini Para Bapak Ibu sekalian Kita para distributor NASA Anda sudah mendengar mulai hari kemarin Dan sampai hari ini Ada sesuatu yang bisa anda lakukan untuk negara ini Ada sesuatu yang luar biasa anda bisa persembahkan untuk Ibu Pertiwi ini Lewat bisnis NASA Anda bisa berjuang Mungkin kita berjuang dengan hal yang berbeda Kalau dulu berjuang-perjuang kita Berjuang dengan jiwa raga Dengan tetes darah penghabisan untuk mempertahankan kemerdekaan Mungkin sekarang kita berjuang juga Tapi tidak harus dengan menghabiskan tetes darah penghabisan Anda berjuang di NASA Tidak harus sampai titik darah penghabisan Tapi anda bisa melakukan sesuatu yang luar biasa Untuk membangkitkan negara ini kembali Berjuang Membangun teman-teman kita yang lain juga Untuk sukses di bisnis ini Karena saya beritahukan pada anda Bapak Ibu sekalian untuk memulai satu bisnis di NASA Anda tidak perlu menjadi seorang ahli terlebih dahulu Mungkin kalau saya dituntut Untuk menjadi seorang ahli terlebih dahulu Untuk saya menjalankan bisnis NASA Mungkin hari ini Saya tidak berdiri disini Tadi sudah dibutuhkan Oleh Bapak Aguswit Latar belakang saya seorang ibu rumah tangga Tidak punya keahlian Tidak mempunyai pendidikan yang terlalu tinggi Ternyata bisa Di bisnis ini anda tidak dibutuhkan untuk menjadi seorang yang ahli Tapi di bisnis ini dibutuhkan Adalah orang yang mempunyai impian yang jelas Mau bekerja keras Sabar Rela berkorban Dan yang lebih penting Kalau anda mengalami kegagalan Jangan jadikan kegagalan Adalah pilihan yang terakhir Tetapi jadikanlah kegagalan yang anda alami Sebagai satu pelajaran Dan kita ambil hikmahnya Dan yang lebih penting lagi Anda harus yakin dan percaya Bahwa bisnis ini Akan menghantarkan anda Jauh lebih sukses Dari hari-hari yang kemarin Saya di dalam menjalankan bisnis ini Saya hanya menjalankan Apa kata upline saya Saya tidak pernah bertanya Kenapa saya harus hadir di satu pertemuan Saya tidak pernah bertanya Kenapa saya harus lakukan presentasi Saya tidak pernah bertanya Tetapi selalu saya jalankan Apakah anda mau jalankan seperti itu Sedikit Apakah anda waktu datang di pertemuan ini Anda dipaksa oleh aplen anda Jujur Sebagian Berarti sebagian di ruangan ini Karena terpaksa Berarti apakah sukses anda Juga harus dipaksakan oleh aplen anda Kesuksesan anda Tidak harus dipaksakan Kesuksesan seorang Harus datang dari diri sendiri Tadi sudah anda diberikan motivasi Oleh Bapak Didik Wahyudi Bahwa apapun Keadaan anda saat ini Anda mau sukses atau tidak Di NASA Itu adalah di tangan anda sendiri Kalau anda sekarang memang terpaksa Karena dipaksa oleh aplen anda Setelah keluar dari ruangan ini Jabat tangan aplen anda Ucapkan terima kasih kepada beliau Saya bisa berhasil di bisnis ini Karena dibantu oleh satu sistem yang sangat luar biasa NASA mempunyai satu support sistem yang sangat luar biasa Diamond Network Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada pencipta Network Diamond Bapak Arsanto Ali Beliau akan aplaus untuk beliau Seorang yang tidak punya keahlian Sebagai seorang ibu rumah tangga Tidak mempunyai keahlian yang khusus Seandainya Saya melamar di satu pekerjaan Di satu perusahaan Dengan usia yang sudah 48 tahun Untuk memulai suatu pekerjaan Kemudian saya meminta Kepada perusahaan yang saya lamar tadi Untuk bisa memberikan pensiun kepada saya 3-5 tahun ke depan Apakah ada? Ya Allah Tapi di NASA luar biasa Saya mau mulai pekerjaan di NASA Pada usia 48 tahun Tidak punya keahlian apa-apa Tapi saya pastikan 3 tahun di NASA Saya akan punya passive income Yang luar biasa Luar biasa sekali Di bisnis ini Tidak hanya memberikan income kepada Anda Tapi di bisnis ini Akan merubah seluruh kehidupan Anda Mungkin kalau Anda mengenal saya sebelumnya Anda tidak akan pernah percaya Kenapa hari ini saya bisa berdiri di sini Tetapi kenapa saya bisa Karena sistem Membangun sikap mental saya Merubah seluruh kehidupan saya Sehingga hari ini Saya bisa berdiri di sini Jadi Anda jangan berpikir Kalau Anda sudah bergabung di NASA Kemudian Anda berpikir lagi Apakah saya bisa atau tidak bisa Bisa atau tidak bisa Bukan adalah satu jawaban Tapi jawaban yang harus Anda jawab adalah Mau atau tidak maukah Anda sukses di NASA Itu yang lebih penting Kalau Anda katakan tidak bisa Sistem akan mendidik Anda Untuk menjadi bisa Sistem bisa mendidik Anda Untuk jadi bisa Tapi kalau Anda katakan Saya tidak mau Itu segalanya omong kosong Coba Anda bayangkan Posisi saya Anda saat ini Mungkin barangkali sama Dengan posisi saya juga Saya termotivasi untuk menjalankan Bisnis NASA Karena saya punya impian Saya punya impian Saya punya harapan Apa yang saya bisa lakukan Untuk orang-orang yang saya cintai Selama saya bisa Selama Tuhan pasti memberikan Kesempatan kepada saya Atau melakukan sesuatu Untuk orang-orang yang saya cintai Coba Anda bayangkan Bayangkan di ruangan ini Apa sudah Anda bisa berikan Untuk orang-orang yang Anda cintai Istri Anda Suami Anda Anak-anak Anda Mungkin Anda yang masih bujang Apa yang sudah Anda berikan Seperti tanda terima kasih Kepada orang tua Anda Bayangkan itu Bayangkan terus Kalau Anda belum Di basah sini Anda bisa berikan Untuk orang-orang yang Anda cintai Anda belum terlambat Anda punya banyak kesempatan di NASA Tidak hanya untuk orang-orang yang Anda cintai Untuk lingkungan Anda Untuk masyarakat Anda Dan untuk negara ini Di sistem sudah memberikan Satu gambaran Impian Impian memberikan satu kekuatan Satu power untuk kita Untuk melakukan perjalanan Bagaimana kita menuju sukses Kalau hari ini Anda tidak mempunyai Satu impian Berarti Anda tidak punya Satu harapan di bisnis NASA Setelah keluar dari ruangan ini Nanti sampai di rumah Bayangkan dan bayangkan Terus apa impian Anda Apa yang mau Anda capai Di bisnis ini Dan bayangkan itu setiap hari Saya yakin dan optimis Anda akan mencapainya di suatu hari Asal satu Anda tidak pernah meninggalkan NASA Cepat atau lambat Anda yang menentukan Di dalam saya menjalankan bisnis ini Karena saya mempunyai Suatu impian yang kuat Dan harus itu saya wujudkan Maka saya tidak pernah menyerah Apapun Saya ditolak orang Saya tidak ambil pusing Kegagalan yang saya alami Itu adalah satu kerikel-kerikel tajam Yang saya harus lalui Untuk mencapai satu kesuksesan Jam 12 malam Sama dengan online saya Saya masih di perjalanan Banyak orang di luar sana Sudah tidur lelap Mungkin banyak orang lain Bisa asik nonton sinetron Sampai selesai Dan tahu seluruh ceritanya Kalau bapak ibu sekalian Tanya kepada saya Saya tidak bisa menceritakan Karena apa? Karena saya mau komitmen Seandainya bapak-bapak Yang gemar mungkin nonton sepak bola Hari ini anda harus berhenti Nonton sepak bola Karena nonton sepak bola di TV Itu adalah seorang konsumen Bukan seorang distributor NASA Yang lebih penting adalah Anda menjadi seorang diamond Dan harus nonton liga sendiri di negara Inggris Bangun impian di bisnis ini Saya kalau pulang ke rumah Ya saya sekarang Didukung 100% oleh suami saya Dia berikan aplaus pada suami saya tercinta Yang 100% Membantu saya Membangun impian saya Menjadi kenyataan Kalau saya pulang ke rumah Jam 1 malam Jam 2 malam Saya melihat anak-anak sudah tidur Kondisi tubuh saya lelah Tetapi itu bukan merupakan semangat saya Untuk menjadi turun Begitu saya masuk rumah Saya melihat anak-anak sedang tidur Di situ kaya katakan Ini sementara Secepatnya kita harus keluar Dan menjadi sukses Untuk setiap hari Atau dirimu Impian-impian yang sudah Anda buat Omong kosong Kalau Anda tidak berjuangkan Anda untuk membangun impian Anda Menjadi kenyataan Kita sudah disupport Dengan satu sistem yang luar biasa Delapan langkah Sukses Tidak ada kata lain Presentasi Anda mengalami presentasi ditolak Pernah? Sakit hati? Ya Berapa kali? Sering kali Sering kalinya berapa mas? Banyak distributor Disini putus harapan kenapa? Presentasi ditolak Presentasi satu kali ditolak Dua kali ditolak Tiga kali ditolak Katakan seluruh dunia Tidak ada yang mau masuk NASA Saya pernah Presentasi Tiga puluh kali ditolak Pernah Tapi apa yang saya lakukan Bois desini hidupnya dari presentasi Presentasi ditolak Presentasi Presentasi ditolak Presentasi 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 terus Sampai impian Anda Menjadi satu kenyataan Jangan pernah berhenti Untuk melakukan presentasi Banyak distributor Mengalami kegagalan Hanya karena Ditolak presentasi Belum yang lain-lain Gimana Anda bisa Memujudkan impian Anda Kalau hanya presentasi Aja ditolak Ibaratnya apa? Ibaratnya kayak Anda Naik gunung Dengar suara macan mengaum Belum lihat macannya Udah lari Kenapa Anda gak lihat dulu Ini bener macan Atau macan-macanan Iya kan? Bisa jadi teman Anda Yang aum-aum Tapi Anda sudah ketakutan Lebih dulu Lari tukang langgang Takut dikejar macan Itu apalah? Itu bayang-bayang Ketakutan di dalam diri Anda Kalau Anda mau sukses Di bisnis nata Hilangkan ketakutan diri Anda Mulai hari ini Besok ditolak Besok ditolak Berarti sukses Anda Semakin dekat Di nasa Kadang-kadang Ada seorang distributor Wah saya kok gak bisa ngomong Kenapa? Karena itu terjadi Di dalam diri saya dulu Waktu saya mengawali Saya punya gambaran Saya ingin presentasi Kemudian sudah nyampe Di tempat prospek Hilang Ngomong yang lain Ngomong-ngomong-ngomong Keterusan Sampai lupa Tujuan yang pertama Presentasi Ada Anda yang seperti itu? Bukan ada ya Tapi Banyak Bukan apa Karena sebelum Anda masuk Ke dalam rumah prospek Anda Anda sudah dibayangi Ketakutan Dibayangi Rasa malu Ya memang Kalau Anda ingin Sukses di nasa Harus Anggak ada Blek sedikit Iya Saya juga Seperti itu Mau ditolak Tidak terserah Mau diterima Terserah Tapi yang penting Presentasi Tidak jadi masalah Tidak jadi masalah Tidak mau Cari yang mau Hukum malam Pasti berlaku Tidak semua Nanti 100 orang Anda prospek 100 orang anti nasa Tidak mungkin Tapi kalau Anda tidak pernah Memprospek 100 orang Gimana Anda mendapatkan Satu distributor Untuk mau bergantung Jadi sederhana sekali Menjalankan bisnis ini Saya menjalankan bisnis ini Enjoy gitu ya Enggak punya beban Coba Anda sebagai seorang karyawan Punya beban enggak Punya beban Tiap pagi Ada jam weker Betul Di bisnis ini Anda tidak ada jam weker Anda mau prospek pagi hari Silahkan Karena kadang-kadang Saya punya prospek Gimana Putri Kalau setengah 6 ketemu Karena saya pulangnya malam Kalau oke Setengah 6 kita ketemu Sampai setengah 7 Saya punya waktu Oke Saya setengah 6 Setengah 7 kerjanya Sampai setengah 7 Saya punya waktu Itu sesuatu yang sangat luar biasa Kalau Anda seorang pegawai Atau seorang karyawan Sudah ada jam weker Masih BP 7 Betul Berangkat pagi Pulang petang Penghasilan pas-pasan Iya kalau enggak ditambah utangan Seperti itu Maka dari itu Seperti tadi Kata Bapak Iswah Yudi Coba Anda berusaha Keluar dari kepompong Untuk menjadi seorang Kupu-kupu yang bebas Tapi siapa Anda Perjuangkan itu Siap Siap Saya akan melihat Hari ini Di SNT Orang-orang yang hadir Apakah Di SNT yang akan datang Saya masih melihat Anda Duduk di ruangan seperti ini Atau Anda sudah Berdiri di sini Itu tadi kalau Anda katakan Saya siap Jawabannya di SNT yang akan datang Jadi di bisnis ini Tidak dibutuhkan Orang-orang Yang hanya berkata siap Tetapi dibutuhkan Orang-orang yang betul-betul Mau berjuang Untuk ke arah sukses Kalau siap Gampang Oh ya Makanya apa Memang Anda harus menjadi orang Yang sedikit Gila Ya kalau gila beneran sih Gak apa-apa Bapak-Ibu sekalian Karena ada NBP Nyapa Ajiku Sumo Tapi minimal Di dalam satu bisnis seperti ini Kita memang harus menjadi Sedikit gila Hari ini orang di luar sana akan mengatakan Wadan Distributor NASA Waya ewang turu kelayapan Iya kan Wadan ya Tapi basho Anda jadi diamond Anda menjadi crown Direct diamond Anda juga gila Iya Orang di luar sana Tetap juga akan mengatakan Wadan Distributor NASA Mangan turu-mangan turu Sa'ulan yang luar negeri Bulan ngarep Yang ngelancar Mane Sama kan gilanya Tapi gila yang sekarang Beda nanti Gilanya kalau Anda menjadi Seorang diamond Sekarang tetangga saya Nggak peduli Ngatakan Apa sih kerjanya Putri Pulang malem-malem Biarin aja Dulu tetangga saya sering Mengatakan Apa sih kerjanya Pulang malem-malem Kadang-kadang dulu sama Pak Iswah Yudi Kehujanan Pernah Satu hari Sakit dua minggu Pernah Apakah Anda pernah lakukan itu Kalau belum Anda jangan harap Ngatakan Wah saya kok nggak sukses tuh di NASA Saya sudah lakukan itu Kehujanan Pulang malem Dibuat omongan sama tetangga Tapi apa Yang lebih penting Dukungan moral suami saya Luar biasa Untuk itu beri kata Sangat sekali lagi Kepada beliau Suami saya katakan Kalau Anda ingin sukses Jangan dengarkan orang lain Tapi yang lebih penting Saya merestui Selesai Karena saya dapatkan dukungan semacam itu Saya lebih bersemangat lagi Karena Anda tahu Impian Anda Itu kadang-kadang Bukan impian orang-orang yang Anda cintai Impian Anda adalah impian Anda sendiri Kenapa Kenapa Kadang-kadang Ada suami Buat apa sih Istirahat aja lah di rumah Habis ngantor Kok mesti pulang malem-malem Mau ngurusin NASA Ya Kelihatannya sayang Tapi itu Tapi itu pelan-pelan Akan membunuh impian Anda Juga juga pelan-pelan Maka dari itu Bapak-Ibu sekalian Kalau Bapak-Ibu Mempunyai keluarga Menjalankan Bisnis ini Kita harus punya dukungan Karena bisnis ini Adalah Bisnis keluarga Kalau pasangan kita Tidak mendukung Bawa kepertemuan Kenapa Di delapan langkah sukses Ada pertemuan Bawa kepertemuan Supaya tahu Apa yang Anda kerjakan Suami saya dulu juga gitu Bisnis apa Awas ya Ngomong Nang relasiku Ngisin-ngisin Jangan buat malu saya Tapi begitu saya Suami saya Mengikuti pertemuan-pertemuan Beliau sekarang Punya semangat yang luar biasa Mendukung saya Secepatnya Awal tahun depan Saya menjadi seorang diamond Pertemuan Penting sekali Kenapa Anda harus Hadir di pertemuan Pertemuan akan Merubah Sikap mental Anda Di luar sana Anda akan menemui Banyak orang-orang negatif Tapi di pertemuan Di ruangan ini Anda akan bertemu dengan orang-orang positif Dengan orang-orang yang luar biasa Dengan orang-orang yang sudah sukses Maka Anda Juga akan mempunyai pikiran yang positif Untuk sukses Luar biasa Luar biasa bisnis NASA Saya juga berhasil menjalankan bisnis ini Juga atas Bindingan Dari para aplen Bapak Sumar Bapak Rudi Bapak Agus Widianto Bapak Agus Anwar Bapak Arsanto Ali Bapak Agung Setiaman Terima kasih Saya ucapkan Dan berikan Aplaus kepada beliau Juga saya berdiri disini hari ini Saya bukan apa-apa Saya bisa berdiri disini Karena ada orang-orang yang sangat luar biasa Orang-orang yang sangat luar biasa Domain-domain saya yang sangat luar biasa Saya ucapkan terima kasih Atas kerjasamanya selama ini Karena Anda Karena Anda semua Saya bisa berdiri disini Saya bisa mendapatkan penghargaan seorang pelmanager Karena perjuangan Anda Terima kasih yang tidak terhingga Dari hati saya yang paling dalam Berikan aplaus yang meriah kepada Donlan Saya tercinta Bapak Eswa Yudi Bapak Sugito Bapak Maskor Bapak Untung Terima kasih banyak atas kerjasamanya Tanpa Anda sekali lagi Saya bukan siapa-siapa Jibesis ini luar biasa sekali Saya merasakan satu kehangatan kekeluargaan Saya banyak mendapatkan saudara baru Saya banyak mendapatkan keluarga baru Yang itu tidak saya bisa beli dengan uang Walaupun Anda kaya Anda tidak bisa membeli sebuah persahabatan Tapi di bisnis ini Anda bisa lakukan semua itu Maka itu Bapak Ibu sekalian Bangun impian Anda Sampai di rumah nanti Anda cari Anda cari impian Anda Apa yang mau Anda inginkan di NASA Harapan apa yang Anda di NASA Cari Kalau hari ini belum ketemu Cari dan cari terus Sampai suatu saat Begitu Anda membayangkan sesuatu Dan Anda sudah menindeskan air mata Itu impian Anda yang harus Anda perjuangkan Jangan pernah menyerah Ada seorang Perdana Menteri Inggris mengatakan Never give up Jangan pernah menyerah Apapun yang terjadi di dalam diri Anda Dalam menjalankan bisnis NASA Jangan pernah menyerah Perjuangkan 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 Tanpa Anda perjuangkan Impian Anda tidak akan menjadi kenyataan Untuk itu Mudah-mudahan Nanti kita akan sama-sama Memperjuangkan impian kita masing-masing Dan kita akan sukses nanti Di NASA Bersama-sama Saya ada Sebuah cerita untuk Anda Tentang Seorang Kakek tua Dengan Seorang Anak muda Penunggang kuda Ada seorang Kakek tua Duduk di tepi sungai Dimana-mana Kalau ada Orang mau ke desa Seberang Harus melewati sungai Dan hutan Itu biasanya Ikut penunggang-penunggang kuda Yang jalan di situ Si kakek tua Duduk di tepi sungai Kemudian dia mendengar Suara kuda lewat Ketepok 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 Penunggang kuda tadi Noleh kepada si kakek Dan dia berlalu Kemudian si kakek mendengar lagi suara Ketepok 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 Lewat Lihat si kakek Dan berlalu Dan terus Sampai beberapa Penunggang kuda Kemudian si kakek mendengar lagi Ketepok 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 Dan penunggang kuda tersebut Berhenti Di depan kakek Kemudian Anak muda penunggang kuda tadi Ngatakan Kakek Mau ke DGK Seberang Iya Kalau begitu Kakek boleh ikut saya Si kakek ikut Dengan anak muda tadi Dan sampai ke desa Seberang Kemudian si kakek turun Kemudian si kakek ngatakan Terima kasih Anak muda Sebelum kakek itu berjalan jauh Si anak muda berpikir Loh Sebetulnya sebelum saya lewat Mestinya sudah banyak penunggang kuda Yang lewat sini Tapi kenapa Kok kakek itu ikut saya Dia penasaran Akhirnya Anak muda tadi panggil Kakek tunggu sebentar Oh iya Datang Si anak muda tadi tanya Kakek Kalau boleh saya bertanya Kenapa Anda ikut saya Padahal Sebelum saya Mestinya Banyak penunggang-penunggang kuda Yang sudah lewat sini Jawab kakeknya apa Saya ikut dengan Anda Karena saya lihat Sinar mata Anda Adalah orang yang tepat Yang akan membawa saya Sampai ketujuan Apa dari Insultasi cerita ini Kalau Anda sebelum di NASA Sudah banyak kendaraan yang Anda ikuti Tetapi Anda belum sukses Mudah-mudahan di NASA Mudah-mudahan di NASA Adalah pendaraan terakhir Anda Untuk bisa menciptakan impian Anda Itu aja Yang saya bisa berikan Sering saya kepada Anda Selamat berjuang Sukses sampai di puncak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih